Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Salvi 3R Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Baru saja Reza mengeluarkan vlog terbarunya Update tentang Reza Dan kebetulan ini Reza Vlognya bareng sama Teh Meli Guslaw lagi nih Jadi Disini tuh lebih kayak Ngumpul gitu Ngumpul dan mabar ya Lebih kayak kemakan bareng gitu sama Teh Meli Guslaw Dan kira-kira apa Ada apa aja nih aksi kocak Atau aksi Apa ya yang bikin kita tuh Sampai ketawa gitu ya Reza itu soalnya orangnya polos banget sih Jadi kalau misalkan Teh Meli itu Itu padahal suka nge-prank Suka ngehituin Reza gitu ya Suka gangguin gitu Makanya aku excited Karena lucu aja gitu Saking polosnya gitu ya Reza Tapi kan pelan-pelan diajarin lah Pasti ya disini Reza pertama kali mencoba Makanan ini Kira-kira apa tuh ya Makanannya tuh Oke teman-teman Kita langsung Saja Tiga Dua Satu Go Oke ini dia Hari ini Oke Makan siangnya Dijemenin sama Reza Makasih ya Apaan tuh Sushi kah Siapa tau nanti kamu diundang orang Jepang Tuhan benar kayaknya Bisa makan sushi Kayak ini Bukan gitu gini nih Oke Ini pertama kali Reza Pakai sumpit ya makannya Gini Nah Ambil Bisa Bisa Nih Gini Nah Kebalik kali itu enggak Nah Ambil Jepit Oh bisa Oh jepit Oh makan Puter-puter gini Rame Terus ada sushi gitu ya Tutorial Tutorial Ulang Kok teman-teman ini berasa jadi kayak instruktur apa ya Ya malah diaduk-aduk gitu Tadi lagi gini Oke Ambil Minyak Puter-puter Biar ke angkat minyak Hmm Udah 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 makan 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 Kenapa Daging ayamnya Udah makan Udah makan Oh dia suka ada tepung goreng krip gitu ya makanya kamu tuh di make up ya nggak pucat itu kan goreng padahal ini kalau kayak gini ya sampai lebaran baru habis kayaknya dia makannya lama deh kayaknya kalau di jeneponto ada nggak restoran mie apa mie itu mie baso yang lewat yang kayak gerobak ada tapi kalau restoran mie enggak ada agak Hai nama juga Bupaten siapin Kabupaten Mak eh gerobak-gerobak bakso doang gitu bisa pakai sumpit yee bisa gitu aja gitu Iya syarok Hai putar jadi isinya kayaknya ini tutorial untuk meli teh meli tutorial pakai sumpit sih buat resa kasih kecap mie yang dari mie instan itu maksudnya kalau mie basonya maksud aku mie basonya kayak gimana Hai semacam kayak cuangki kali ya kalau di Bandung mah gitu cuangki kalau makanan-makanan khasnya selain omie tadi bukan makanan khas dong loh kenapa dan kepada kucing aku malah salpok ke kucing itu ada lepap-lepap yang kayak nasi terus dicoba dibungkus sama daun pisang gitu ooooh lemper bukan kayak lemper tapi lemper kamu tau lemper kan kamu tau lemper lemper itu loh yang kayak ketan gitu rasa ketan dibungkus pakai daun diikat di bisa di bisa dicekrek bisa diapal pakai daun dalamnya ada yang pakai abon ada yang pakai ayam belum pernah namanya kayak gitu bukan gimana nasi beres dulu kan terus di dandan setengah matang eh dimasak dulu setengah matang itu nasi baru ngurus pakai daun pisang terus diikat lagi lemang kali bukan lemang apa ya kamu bawa deh kalau pulang kampung nah itu dia tuh tapi itu dibungkus pakai daun dibakar lagi atau enggak tuh ya bisa awet tapi misalnya gini loh orang tuh kalau kayak kita kan kalau ke Bandung oleh-olehnya pasti Batago nah somai gitu kan kalau ke Dine Ponto tuh oleh-oleh makanannya apa yang khas banget yang khas banget tuh yang namanya Teng 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 yang kayak kacang Teng Teng Kepruk Teng Teng Kepruk Teng Teng Kepruk itu tuh keras kayak benang gitu keras penjang pakai yang bikinnya pakai gula merah pakai gula merah juga kayak rambut nenek ya ya warnanya bukan tapi pakenya doang gula merah kudu teh kudu ujian semester akhir oh ujian semester akhirnya ini semester akhir ini maksudnya pegangnya udah bener tak kirain ujian apa kamu ambilnya yang ini aja deh biar gampang oke ini terakhirnya makan sushi ya ini kenapa? ada dagingnya oh kamu gak suka daging? oh ini bukan daging ini telur ini anaknya daging daging ikan ini telur salmon anaknya salmon yaudah yang ini aja ini ini itu apa isinya tuh? itu apa isinya tuh? oh tidak gagal oh my god semangat resa semangat semangat ujian pakai sumpitnya bukan hahaha buka aja gak tahu jangan nah cocok 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 nah baru langsung satu dua tiga bismillahirrahmanirrahim jangan di gigit langsung am gitu kalau masang makan sushi ada dagingnya di dalam? gak ada Pintar sekali, lulus ujian ya Jadi Reza tuh gak suka daging Lulus dia gak suka ayam Tapi kalau ayamnya digoreng perep-perep Dia suka Oke Tapi ayam rebus, ayam pop kayak gitu Gak suka ya berarti Reza Bentar Ini Reza Kalau kamu diajak makan malam Sama siapa Gak sama aku Ingat-ingat ya Kalau kamu disuruh makan ini Ini makan Reza, makan Sedikit aja Jadi Si ini Si apa namanya Susinya diambil Gimana sih yang ini? Apaan sih itu? Gak jelas tadi kelihatannya Susinya diambil Terus nanti Jadi gini makannya nih Gini 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 Ininya kamu giniin aja Sedikit aja Oh dicocokin pake itu Mau nyobain ininya dulu? Dia langsung gue nyobain Kan Makanya jangan sampai nanti kamu dikerjain orang Ini namanya wasabi Nah Biasanya kalau orang udah tau wasabi itu suka dikerjain Suruh makan segini Supaya mama kamu kalau makan segini Segini aja nangis Ini tuh Kalau orang Jepang Namanya Apa ya Mungkin dia buat Supaya gak amis Karena kan banyak yang Mentah-mentah Itunya Ikannya Dimakannya mentah-mentah Jadi dia tambahin wasabi Di Ininya Di sausnya Supaya gak amis Gak anjir Nah rasa wasabi itu yang kayak gitu tadi Oh wasabi Ingat ya Jadi kalau misalnya Eh rasa Ini yang hijau-hijau Ada warna lain gak sih? Kalau gak salah ada warna lain deh Tapi kebanyakan hijau gini Jangan mau Dikit aja ngambilnya Dikit sedikit mungkin Enak Asal dikit Kalau banyak gak enak Ini udah aku campur nih Kalau udah dicampur enak Am Gak pernah rasa ini sebelumnya Tapi Gak pernah rasa ini lagi Saya apa ya? Bersanya gak? Gak apa ya Cepala bukan ya? Apa ya? Apa ya? Miuk Gak apa ya? Gak apa ya? Ini dikenal Gak apa ya? Gak apa ya? Gak apa ya? Kalau minta ditraktir sama cowok Ajak restoran Jepang Cowoknya mahal Nih ini enak nih Ini enak Ini enak Ini mentah Makanya harus pakai ini Ini daging Ikan salmon Ikan salmon Kalau makanan Jepang Maksudnya gak mentah-mentah ya Tapi biasanya sih Kalau nemu itu Biasanya kalau makan-makanan Jepang di Atau Korea Misalkan di Indonesia Misalkan kayak Jepang sih Itu dia gak mentah sih Serus-serus mentah Direbus setengah matang gitu sih Soalnya biar menyesuaikan sih Kalau gak tahu ya Karena Supaya ini sih ya Kalau gak direbus setengah matang kayak gitu Takut ini sih Benak penyakit Virus-virus gitu di ikannya Tapi kalau di Jepang tuh bener-bener pure Kayak Ya mentah semua gitu Show ke Jepang Wede Amin 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 Semoga sampai viral ke Jepang ya Nah Kenapa makanan Jepang Jepang selalu dimakannya langsung Bulet-bulet Karena kalau digigit Terus nanti hancur Tumpah-tumpah dari sumpitnya Gitu Makanya dia Di iniin Ada dagingnya Mana? Itu ikan Gak ada daging Si riwa Riwa banget sumpah Itu apa sih Makanan di audisi Makanan di audisi Iya dipilihin Oh dipilihin maksudnya Ini lah Aduh makanan pilihan gitu Maksudnya Ikan emang gak makan juga Ikan Ikan daging gak makan Tapi ayam makan Yang itu ya Yang ada tepungnya Yang kering Ikan juga begitu Cez Kalau dimasak gitu Gak makan Gak makan Kalau dimasak gak makan Digoreng Wah Kalau dimasak gak makan Kalau digoreng makan Kan gaman aja digoreng gitu Dimasak Bener ya? Sumpah Polos banget sih Sumpah Ya karena tadi kamu udah makan Aduh Ngakak dulu nih Hadiahnya ini Senyum Ih yang ada Gue nonton vlognya Resa tuh Senyum 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 aja Yang ada Kayak kelereng Kayak kelereng Kayak kelereng Itu boba kan Minum kelereng nih Boba di sebut kelereng Ya ampun Guys Pokoknya disunggu ya Endorsenya Endorsenya Sekarang sudah Resmi merantau ke Jakarta Sudah kos sendiri Ya Di deket rumah aku Jadi kalau ada apa Masih Oh masih deket rumah Temeri ternyata ya Aku juga bisa Neyok ke sana Tapi Dia aku ajarkan Untuk mandiri Nanti bayar Distrik sendiri Ya Semuanya sendiri Jadi harus Berjuang Untuk hidup Supaya Kuat Di Jakarta Jakarta kan medannya keras Jadi Mau sekarang Resa sudah Buka endorse Terus kekanan Cantikan Apapun Pokoknya ya Silahkan Hubungi Disini Oke Buka endorse ya Resa Oke Oke Guna kan kelerengnya Kelereng dong Boba disebut Kelereng Ya ampun Ini Resa Gak nyangka Si resa Saking Itu bener-bener Saking Polosnya Banget Dianak ya Sampai Dibilang Kelereng Dong Boba Ya ampun Oke Jadi aku bakal Sampai ini Bener-bener Menghibur Banget sih Bener-bener Jadi disini tuh Intinya tuh Temeli itu Pengen mengajarkan Ini pertama kali nih Pelajaran pertama Untuk resa Makanan di ibu kota Maksudnya Makanan-makanan yang belum pernah Sebelumnya ditemuin sama resa Itu ya itu adalah Tadi mie Makan mie pake sumpit Terus Makan sushi Makan sushi Terus pake Dicampur saus wasabi Dicampur wasabinya Terus dicelupin ke saus Itu pelajaran tuh Pelajaran makan Dan ini yang terakhir Resa itu Tadi tuh kayak semacam boba sih Semacam boba Tapi di belakang kelereng Ya ampun Gila sih resa Saking polos banget ya Oke panik Gitu aja sih Kita akan ketemu di vlog Resa yang selanjutnya Aku pasti bakal nge-reaksiin lagi Bakal Pokoknya kalo yang mau Ngikutin aku Mari kita Nobar bareng Untuk setiap Vlognya resa ya Pasti gitu Selain covernya resa Selain Projek-projek lainnya Aku juga bakal nge-reaksiin Vlog-vlog dari resa Kita nobar bareng aja yuk Ayo Semuanya yuk Oke panik segitu aja Jangan lupa tinggalkan jajak Dengan like Comment Share dan juga subscribe Kalo misalkan teman-teman suka Dengan reaksi aku terhadap Vlognya resa kali ini Jadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam lehoi Sub indo by broth3rmax